What's up Sql fans? Welcome back to Trash Talk. Very good, awesome, amazing. Jadi bagi yang belum tahu, Derrick ini sekarang sedang berlatih di MBA Academy di Australia di Canberra ya, Derrick ya? Ya. Udah mulai betah di sana? Betah banget sih, bener-bener betah. Ceritanya nih, kenapa betahnya dong? Betahnya, karena ini semua orang family gitu sih, kayak emang pertama kali datang juga udah kayak, wah kayak udah klik gitu lah sama orang-orangnya juga, sama coach semua. Nggak ada yang bikin jenuh, nggak ada yang bikin, nggak ada yang bikin yang kayak, ah gue pengen pulang lah, nggak sih. Semuanya bener-bener kayak, keep gitu, enak. Oke, that's good to hear. Tapi kita ngobrol dari awal dulu ya, gue pengen tau dulu dong reaksinya Derrick saat baru pertama kali denger bahwa MBA Academy itu tertarik untuk ngajak Derrick bergabung. Reaksinya, reaksinya ya? Bangga sih, kayak bukan bangga sih, kayak seneng, lebih ke seneng. Terus, bener-bener kayak excited juga sih, tapi ya karena Covid waktu itu jadi agak sulit. Kadang-kadang juga kayak mikir, ah, apa nggak jadi ya ini ya? Tapi pas udah, pas udah ngeliat kapan berangkatnya, bener-bener kayak, wah gila gue harus bisa nih. Gue harus bisa, gue harus bisa kesana nih. And then, kenapa hampir? Ya, man. We are all very happy and excited banget sih dengan melihatnya Derrick ada di MBA Academy. Tapi ceritain dong, hari pertama, hari pertama melangkah di MBA Academy itu seperti apa? Coba. Hari pertama melangkah di MBA Academy. Pertama sih, kenalin semua dulu lah. Kayak, ru, kayak, tur, tur, gimana sih? Kayak memperkenalkan, memperkenalkan diri, introduce semua. Kayak, ini siapa, ini siapa. Dan pertama kali nginjep cord lapangannya kayak, wow, oke, oke. Dan disitu juga aku langsung berdoa gitu kayak, berdoa dalam hati gitu. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gitu doang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Start. Kasih, pertama kali langsung di baju. Kasih baju MBA Academy. Jujur aku di ruang ganti kayak, wah, gila. Gitu kayak, wah, gitu. Gila, gila, gila. Keren. Aku akan melakukan hal yang sama. Jadi, itu enggak ada yang tahu. Maksudnya kayak, aku sendiri lah begitu kayak, wah, gila. Keren banget gitu. Padahal, biasa aja kalau orang itu, biasa aja. Tapi menurut aku kayak, wah, gila. Ini mah kayak gini-ginian aja nih. Nama ini udah kayak, wah, gila. Keren banget gitu. Gue bisa bayangin. Dan pasti bangganya luar biasa banget sih. Dan gue pengen tahu juga pas pertama kali ikutan latihan sama MBA Academy gitu, nervous nggak? Pas udah ketemu temen-temen apa, temen-temen yang lainnya juga. Pasti ada. Pasti ada nervous sih. Tapi gak tahu kenapa ya. Emang gak tahu kenapa dari pertama, emang udah enjoy-nya tuh ada kayak, emang excited sih. Emang kalau punya keinginan tuh semuanya tuh kayak, rasa-rasa takut juga hilang. Pede aja. Tapi emang ada sedikit rasa nervous lah pasti. Kayak takut salah, udah gitu kan. Ngomong bahasa Inggris berbeda juga bahasa. Jadi kayak lebih nervousnya ke situ sih kayak takut-takut. Tapi kalau untuk latihan pertama, enjoy sih. Enjoy banget. Iya, kuncinya sih emang enjoy ya sama excitement. Karena memang sebenarnya kan juga di sana lu, sebenarnya kan harus enjoy ya. Gak ada beban apa-apa. Karena kan di situ cuma goalnya adalah untuk bisa improve. Dan you know, membuat bangga Indonesia juga di sana. Jadi sebenarnya harus dibawa enjoy sih. Jangan jadi itu sesuatu beban. Karena kalau antara lu beban, malah permainan lu gak akan keluar gitu. Jadi I think that's a good approach, a good mindset. Tapi gue penasaran juga di sana tuh latihannya, itu berapa kali sehari dan apa sih yang dilatih di sana? Berapa kali sehari kita latihan? Tiga kali sehari. Ada gym. Pertama kita latihan pagi. Jam pagi lah. Jam 8, jam 9. Kita biasanya shooting. Ada shooting kayak gitu. Atau volume shooting. Dan abis itu kita biasanya lunch dulu atau mandi segala macem. Ada yang sekolah. Ada yang study. Aku sekolah. Dan abis itu kita ada gym. Jam-jam abis lunch. Sejam abis lunch. Kita ada gym. Dan setelah gym langsung latihan training. Tim training atau shooting. Jadi rata-rata pagi biasanya tim training atau enggak sorenya shooting. Atau paginya shooting, sorenya tim training. Nah, banyak yang enggak tahu. Orang pasti pernah nanya kan. NBA Akademi itu tuh tim? Atau gimana sih? Apakah ada tanding-tanding di sebuah liga di sana? Mungkin Derek bisa jelasin? Di sini kayak ada pertandingan gitu sih. Kayak divisi juga. Pertandingan divisi kita lawannya juga enggak yang seumuran sama kita gitu. Kita bisa lawan tiba-tiba ada pemain-pemain yang pro misalkan. Itu juga melawan mereka. Jadi kayak kita main divisi gitu. Di sini ada kayak divisi satu, pro gitu-gitu. Ada divisi satu, MBL, segala macem. Jadi kita latihan, kita tanding melawan mereka-mereka. Jadi kita pernah lawan pemain MBL? Kayaknya pernah sih kayaknya. Di sana ada berapa kali tanding? Di sini kita, kalau aku belum pertandingan yang resmi gitu. Tapi seminggu kita ada dua kali tanding gitu. Kayak ada dua kali scrimmage. Seminggu pokoknya ada dua kali scrimmage sampai tiga kali. Jadi biasanya scrimmage. Aku pun pertama kali datang langsung scrimmage dong. Dua hari setelah datang langsung scrimmage. Aku tidak tahu bagaimana untuk bermain, kayak... Kayak gameplaynya mereka gimana, takut salah-salah, dan just play. Dan ya itu, tiga itu. Kamu dapet berapa menit di game pertama kamu? Lumayan banyak sih. Bagaimana kamu lakukan? Bagaimana kamu lakukan? Aku? Ya. Aku lakukan kembali kembali. Wow! Game pertama saya. Game pertama saya. Aku tidak tahu kenapa. Aku lakukan 3 point line. Aku lakukan kembali dan... BOOM! Bagaimana? Bagaimana video itu? Aku tidak pernah... Wah, sayang banget tuh. Gak maksudnya siapa tahu ada yang rekam NBA Academy gitu. Ada, ada. Kita solo rekam sih, setiap game. Buat evaluasi. Tapi ya aku gak pernah minta juga. Jadi... That's good. Put back slam in the first game. Wah, pelatih bisa kaget tuh langsung. Hehehe. 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 Aku juga kaget sih. Hehehe. Hehehe. Tapi lawannya juga kaget kali. Hehehe. Semuanya kaget sih. Oh, apa? Orang dari mana nih? Hehehe. That's crazy though. Tapi, di sana ada beberapa pelatih yang ngelatih Dery sekarang? Di sini ada COE Australia. Itu sama NBA Academy. Jadi kita semua, kita digabung gitu lah. Pemain-pemainnya juga, pelatihnya juga. Jadi total ada tujuh. 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 Ya. Lima, enam, tujuh. Ada gak sih satu pelatih yang fokus untuk bantu Dery gitu? Untuk bisa, eh apa, mempertajam skillsnya? Ada yang mungkin kerja one-on-one dengan Dery gitu? Ada gak? Yang bener-bener fokusin untuk Dery? Kerja one-on-one gak ada. Tapi semua, bener-bener semua pelatih, ke satu orang masing-masing, ke personal. Bener-bener kayak lu harus, kayak kita ada notes buat diri kita sendiri. Kita, kita juga ada dikasih buku. Lu harus ngakuin, kayak goals of the week gitu lah. Lu harus bisa ngapain nih di minggu ini nih. Lu harus ngasih improve kita apa. Dan, ya gitu sih. Jadi semuanya bener-bener kayak tertuju. Dari gym juga. Gym bener-bener kayak, nih yang gue kasih semua. Dari gym juga. Dan tata rapi lah. Oh, oke. Kalau untuk Dery, tapi mereka inginnya Dery improve apa? Kalau sekarang ini awal. Dery, berapa ya? Sebulan kali? Masih baru sebulan kali disana? Ya, sebulan. Pas sebulan lebih lah. Kalau sekarang mereka mau Dery improve apa? Aku yang pertama, kalau mereka... Aku improve my shoot. Of course my shoot. My shoot. And... Lebih... Lebih quickly gitu. Lebih cepet main ikut. Lebih... Lebih... Karena aku juga disini... Ada suatu... Aku merasa... Mereka merasa juga bilang ke aku, Kamu punya kelebihan buat rebound. Aku excited banget buat... Ada orang bola lempar aku ambil gitu kan, maksudnya. Jadi... Emang... Bener-bener di itu sih, Dery. You have to... Bener-bener gak bisa... Gak bisa ngasal juga gitu. Jangan ngasal. Aku pernah main kayak ngasal gitu ya. Mereka juga marah. Ya lah, pasti lah. Masih bener-bener kayak... Jadi... Shoot. My shoot. I have to shoot. Lebih cepet ya. And... Ya. Lebih cepet. Dan kita hari sebelum interview, kita sempat ngobrol dulu ya tentang... Kita pertama kali ketemu... Waktu Dery masih umur 16 tahun. Di... Gor Rawamangun. Gue inget banget itu pertama kali. Dimana gue bilang tadi sama Dery. Dery. Dery nembaknya masih kaku banget, men. Gak bisa nembak. Tapi sekarang ini beda banget. Gue pernah nanya sama Dery. Dery, kalian seberapa nyaman... Kau untuk shooting dari 3 point? Aku... Nyaman mbak. Seberapa nyaman? Kalau di presentasinya 80... 80-70 persen lah. 70 persen nyaman. 80 persen nyaman. Soalnya emang aku ditepatin... Jadi... Aku gak bisa main... Aku gak main bawah. Aku juga gak yang dribble-dribbble. Jadi... Aku emang udah ready to shoot gitu. Bukan... Bukan shooting guard. Tapi... I have to shoot. If... He passed me. Like I'm open. I have to shoot. And... Gitu sih. Kayak lebih... Lebih... Jadi... Jadi lebih ready juga. Big hand. Ready. Gitu sih. Ya, karena aku tau juga... Disini sama sih. Sorry. Silahkan Dery, Dery. Sorry kepotong. Gak apa-apa. Sebenernya disini semua sama sih playernya. Kita diajarinnya bener-bener rata gitu. Gak ada yang special banget diajarin jadi dia doang. Gak sih. Kita sama-sama rata. Jadi kemungkinan semua orang harus sama sih. Potensinya. Nah, kan aku sempat ngobrol ya. Gue sempat ngobrol ya. Manajemen timnas lah. Pokoknya mereka punya visinya untuk Dery adalah... Untuk bermain di posisi ketiga. Nah, apakah sekarang ini di NBA Academy... Saat lagi scrimmage. Ataupun lagi saat lagi latihan. Itu apakah memang Dery itu... Memang seperti yang Dery bilang ya. Mungkin gak main dua gitu. Atau memang fokusnya main posisi tiga kali ya. Ya, main... Aku main tiga empat sih. Hmm. Aku main tiga empat. Soalnya disini... Kalau untuk tinggi kita rata sih. Gak ada yang... Ada yang menjulang. Itu buat big man doang. Yang menjulang-menjulang tinggi. Tapi untuk... Standar aku aku... Main tiga atau gak empat. Empat sih aku paling sering sih. Oke. Deryk lebih nyamannya di posisi empat? Iya. Aku lebih nyaman di posisi empat sih. Posisi... Sebenarnya posisi... Kalau di sini posisi empat sama tiga tuh sama aja. Mirip aja ya? Ya, sama aja maksudnya. Mirip-mirip. Dan sekarang gue mau nanya dong. Seberapa jago nih temen-temennya Deryk. Yang di NBA Academy kita tahu nih datangnya dari beberapa negara ya. Tadi kita juga udah ngomongin juga. Ada yang dari benua Afrika. Ada yang dari New Zealand. Ada yang dari Australia sendiri. Nah, anak-anak ini tuh. Kalau menurut Deryk. Levelnya tuh level apa sih nih? Level apa ke Division 1? Memang bener-bener NCAA Division 1? Atau gimana? Kalau menurut aku pemain di sini emang divisi... Ya pemainan mereka setara sama divisi 1. Divisi 1 lah. Atau enggak pemain pro di kita. Pro di Indonesia. Soalnya bener-bener mungkin lebih bagus dari pro Indonesia. Soalnya mereka emang bener-bener... Apa ya? Lompatan mereka tuh gimana ya? Kita sama punya badan sama. Makan sama. Tapi mereka maupun kurus kayak maupun itu emang mungkin genetik. Atau emang latihannya beda waktu dulu. Emang mereka juga eksklusifnya parah sih. Baru Indonesia waktu kita tes seperti tes yang kayak lompat vertikal jam. Vertikal. Gokil-gokil sih. Deryk udah tes vertikal? Tes vertikal dan aku juga enggak jelek-jelek banget gitu. Berapa? Karena aku juga pengen banget berusaha. Enggak mau di bawah gitu. Aku berusaha supaya di atas mereka. Berapa incis? Mereka hitung incis apa kalau vertikal? Injis ya. Injis ya. Tiga lima dapet ya? Pokoknya ini ring normal. Aku touch the... Backboard? The square? The back. Lower. Oh oke. Wow. That's pretty impressive. Maksudnya lumayan lah. Tapi kalau pengen sih. Kalau nggak pengen nggak bisa. Nggak bisa lebih tinggi itu. Iya lah pasti harus push. You gotta push yourself though you know. Apalagi lu kan mainnya sama pemain-pemain yang boleh dibilang. Sekarang ini levelnya antara di atas lu ataupun memang setara sama lu ya. Jadi of course you wanna be competitive. Lu masih mau push yourself to be better than the other players. Di situ tapi kan secara kompetisi pun juga pasti sehat banget dong. Pasti semuanya juga saling berlomba-lomba untuk jadi better kan. Nggak ada yang sampe kayak nyiri-nyirian atau sampe kayak gimana lah. Tapi kan pasti mentalitinya semua bagus dong. Bagus banget. Emang kita temen. Tapi kita juga musuh. Jadi bener-bener kayak kompetisi banget nih. Gue nggak mau jelek daripada lu. Tapi mereka juga buktiin dengan secara sehat gitu. Yang gue marah. Iya itu yang gue suka sih. Iya itu yang gue suka banget. Lu punya temen-temen lu pun juga bisa nge-push lu untuk lu tuh jadi a better player in the future. Nah sekarang mau nanya sama Derek. Derek kan udah sebulan di sana. Udah ngerasa ada perbedaan nggak sih sama game-nya Derek? Iya sih. Udah ada. Satu aku kalau perbedaan di game pertama sama game yang sekarang. Aku jauh lebih berani. Aku bisa dribble. Maksudnya aku bisa dribble bola. Di pertandingan itu maksudnya kayak. Pertama-tama aku dapet bola passing ya. Udah gue passing. Jadi kalau di game-game sekarang aku juga pengen buktiin kalau gue bisa gitu. Bisa poin bukan bola sampah kayak. Aku harus poin sendiri gitu. Dan emang disitu juga harus diajarin lu bisa poin. Jangan dapetin bola-bola sampah-sampah gitu sih. Jadi aku jauh lebih berani. Lebih step up juga sih. Jadi Derek sekarang udah berani tau ya. Create your own shot. Dengan dribble-dribble, and then pull up. Enggak juga sih. Tapi kalau kayak gitu, istilahnya kita maruk lah. Kita bener-bener kayak main game. Kayak walkthrough kita, kita mainin. Kita mainin pola kita. Dan jika kamu terbuka, kamu harus. Jika kamu ingin dribble-dribble, kamu harus. Itu saja. Simple basketball ya. Karena mau nanya, Derek, nih keleternya di sini. Gue mau nanya sama Derek, nih apa yang kejadian sih di sini, Derek? Nah, keleternya. Nah. Iya. Ini seperti foto shoot, dan kita hanya dung ke orang-orang. Semua juga ngelakuin itu sih kayak. Oh, itu foto shoot. Iya. Tapi kita beneran main. Tapi lu kalau bisa, catch a body. Lu harus bisa dung ke orang-orang gitu kan. Wow. Picture itu terlihat sangat bagus. Iya. Aku juga. Iya. Kebetulan aku juga kena. Oh. Iya. Iya. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa. Derek, rencananya di NBA Academy. Kita kan nggak tahu nih plannya, Derek ya. Maksudnya gue mau tahu juga. Ada yang lain yang nonton juga tahu bahwa. Derek, rencananya untuk di NBA Academy sendiri itu berapa lama ya di sana? Aku kebetulan sepertinya kayak 15 tahun atau 1 tahun. 1 tahun lah. 1 tahun lebih. Untuk semua proses aku. Tadi aku clear, kelar. Aku bisa college. Bisa kuliah di US, mungkin. Aku akan pergi. Secepatnya. Itu plan yang bagus. Jadi tetap, tujuan utama adalah Derek itu akan latihan di sini untuk bisa mempertajam skills-nya dan juga menjadi lebih baik. Dan setelah itu, tujuan itu masih ke Amerika untuk bermain NCAA. Ya. Jadi, semoga. Hey, man. Aku pikir kamu ada kesempatan besar. Kamu memang ada kesempatan besar. Dan juga kesempatan gue yakin nanti akan datang untuk bisa bermain di NCAA. Saya percaya Divisi 1 masih mungkin. Tapi seperti yang saya katakan. Seperti yang saya ingatkan tadi. Kamu masih harus memasukkan kerjaan. Jika kamu memasukkan kerjaan selama 15-18 bulan ke depan, gue yakin lu akan memasukkan banyak orang, man. Gue yakin banget. Amin. Jadi, kita tunggu kabar baiknya. Kita akan bersabar untuk mengikuti Derek selama 15-18 bulan ke depan ini. Jadi, ya, man. Thank you so much, though. Udah mau meluangkan waktunya sedikit di NBA Academy. Tapi sebelum gue udahan dulu, apa yang Derek paling kangen dari Indonesia? Yang kangen dari Indonesia pastinya... Mama pasti. Mama pasti. Mama. Teman-teman. Teman-teman deket sih. Teman banyak, tapi teman-teman deket. Teman-teman deket. Teman-teman deket. Benar-benar. Keluarga sih. Keluarga. Ada pesan mungkin untuk para fans basket Indonesia? Sebelum kita udahan juga. Kepada fans. Sebenarnya, kepada pemain basket Indonesia. Fans dulu deh, fans. Iya, boleh. Kalau buat fans, jangan... Jangan... Apa ya... Sering-sering, sering-sering, sering-sering. Sering-sering. Maupun... Maupun... Pemain basket. My bad. Maupun klub atau... Timnas main, maupun kalah atau menang, tetap support. Jangan... Ada hate-hate comment. Tentu saja. Maksudlah hate comment. Dan... Kalau buat... Kalau buat... Pemain-pemain basket di luar sana, di Indonesia, Anda harus mempunyai mimpi besar dalam hidup Anda. Jangan dengar kata orang, kalau lu punya mimpi tinggi itu, lu akan jatuhnya sakit benar. Lu harus punya mimpi, tapi lu lakuin. Lu harus lakuin. Lu harus lakuin. Lu harus lakuin. Lu lakuin. Dan... Itu... Akan menjadi kejadian ini. Lu akan terjadi pada lu. Amin. Jika lu... Lu lakuin. Lu lakuin. Lu lakuin. Dan... Lu lakuin. Lu lakuin. Lakuin, lakuin. Hal, gitu. Dan... Jangan lakuin juga. Di lakuin. Lakuin, lakuin. Semuanya. Seperti kami. Benar. Kami sedang senang menang. Lakuin yang saya suka. Dan Anda di Australia itu. selama kita ada mau, selama kita ada niat, ada effort, saya pikir kita bisa mencapai mimpi kita. Itu adalah kata-kata dari Derek Michael. Derek, sekali lagi, terima kasih banyak sudah menguangkan waktunya hari ini. Sudah habis latihan tadi, gue tahu sih mau nongkrong juga sama anak NBA Academy. Nongkrongnya di mana sih WC? Kita nongkrong malah sama coach juga sih. Jadi kita gabung, seru. Kita makan di grease monkey, aku pun pernah kesalahan tapi katanya enak banget. Itu kayak burger, kayak biasa burger tapi itu kayak bener-bener enak sih katanya. Jadi namanya grease monkey. Oke, burger ya. Oke, hati I'm gonna have burger too today. Guys, jangan lupa tuh support Derek Michael selalu suruh paksa bikin mini vlog lah, biar kita bisa lihat kok makan burger, burger kayak apa? Oke, support terus basket Indonesia lah. Jadi yang lebih baik. Amin. Semoga kedepannya akan makin banyak pemain Indonesia sih yang punya kesempatan juga untuk bisa latihan di NBA Academy dan juga pun bermain di luar negeri sih nantinya ya. Amin. Oke, so Derek once again thank you so much semuanya. Jangan lupa untuk say hi kepada Derek dan juga support Derek. Ada yang ada sedang berlatih kelas juga di NBA Academy. So, hopefully everything gonna be lancar-lancar semua dan juga you know, you can... lu bakal bisa untuk mencapai dirimu ngomong ada mulai ngaco gue hopefully lu bisa mencapai dirimu kita semua di belakang lu dan selamat tinggal ya Derek selamat tinggal di Australia terima kasih banyak semua yang sudah menonton jangan lupa selalu ya untuk support tim nasional kita dan juga semua pemain yang membiarkan negara kita juga terima kasih banyak untuk menonton jangan lupa untuk like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya peace out